hai oke teman-teman basnya lebih menggelegar lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lagi ya cara memasang sebuah penampah gigabass ya atau ini namanya gigabass ya ini untuk produknya dari tunersi dan ini saya sudah tes ya jadi di sini saya akan beri tahu kan cara pemasangannya ya yang mudah dan gampang dipahami ya untuk tip deck bigband jadul ya ini untuk tipe yang saya pasang ini tipe 435 ya ini bisa dipasang di tipe-tipe yang lain juga ya di tip deck bullet running lain Oke bagaimana cara pemasangannya saksikan terus videonya jangan lupa dukungannya dengan cara like comment dan subscribe juga share dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa nyalakan juga notifikasinya ya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya Oke kita akan langsung ke videonya dan saya akan beritahukan ya untuk jalur-jalur output inputnya dan juga jalur DC nya ya ini nanti untuk gigabassnya saya pasang di sini ya ini dibekas di ponus ya atau yang buat ke airphone ya terbuah karena ini udah nggak kepake ya dan sekarang jarang-jarang yang pakai ini ya Oke kita langsung ke pemasangannya ya Oke saksikan terus ya teman-teman ya biar teman-teman bisa memahami cara pemasangannya ya ini mudah sekali dipasang sendiri di rumah Hai untuk teman-teman yang hobi kotak-kotik ya Oke kita langsung ke pemasangannya ya jadi ini sebelum saya bikin videonya saya tes bas dulu biar kalau sudah hasilnya sudah oke baru saya buat videonya ya Hai jadi sebelumnya saya buat eksperimen dulu kalau hasilnya sudah oke baru saya bikin videonya ya ini karena hasilnya sudah oke ya jadi saya kasih tahu untuk cara pemasangannya ya teman-teman ini untuk gigabassnya saya beli merek toner siyah stereo ya untuk channel outputnya ada di sini ya dan jangan lupa ya teman-teman untuk bodi potensiunya dikasih kabel ground ya ini saya pasang kabel ground dari bodinya masuk ke ground yang disini ya nih ya masuk ground di sini ya ini biar ketika kita sentuh bagian polomnya nggak ada suara dengung ya jadi aman kayaknya untuk channel outputnya saya langsung masuk ke bagian powernya ya nih ya ke powernya ini power sudah saya ganti juga ya memakai OCL 150 Watt ya kalau punya teman-teman masih orinya bisa ya sama saja ya ini masuk ke input yang diada di bagian power ya dari sini output ya luar ya ya terus masuk ke input bagian power ya ini ya dan untuk inputnya ya ini inputnya disini ya untuk air dan L ya nih ya nih R L ya ini untuk kabel inputnya ini yang dari potensio ya nih ya dari volume ya untuk tip model-model seperti ini semua sama ya tuh output volume nya ya nih seperti ini ya ini tadinya yang nak masuk ke ke bagian powernya ya sini ya Nah sekarang kita pasang di input bagian gigabasnya ya di sini ya seperti ini nih ya di air dan L ya seperti ini ya ya teman-teman ya sangat mudah ya dan mudah dipahami ya oke kemudian untuk jalur DC nya ya ini untuk jalur DC nya saya ambil hanya satu kabel bagian positifnya ya dengan 12 volt nah ini saya ambil dari jalur yang ke mekanik ya ini karena mekaniknya sudah saya lepas ya ini saya sudah motif menggunakan mp3 bluetooth ya jadi ini untuk jalur yang tadinya ke mekanik tipnya saya lepas saya sambungkan ke kit Galaxy dan juga ke modul mp3 bluetooth nya ya untuk kebelian yang merah nih ya ini saya paralel ya jadi ke gigabas dan juga ke mp3 bluetooth ya kalau teman-teman tipnya masih tipnya masih berfungsi ya teman-teman bisa ambil dari sini ya bisa ambil dari elko yang bagian sini ya nih biasa saya juga ambil dari sini ya ini untuk tip-tip seperti ini sama ya jadi ini untuk ini untuk elko bagian power supply nya ya jadi setelah lewat IC regulator dan ada elko lagi nih ya untuk ukurannya 1000 mikro ya 25 volt ya biasanya kalau belum diganti ini elko nya 25 volt 1000 mikro ya nih ambil dari sini ya untuk min plus sama dari sini ya tinggal ambil dari sini ya karena ini saya sudah mau dip dan memakai sudah memakai mp3 bluetooth jadi untuk tegangannya saya ambil dari jalur yang tadinya untuk mekanik tip ya ya teman-teman seperti itu ya sudah jelas ya nih dari sini output masuk ke power ya dan untuk inputnya nih dari kabel volume ya yang mas tadinya masuk ke power langsung ke Galaxy ya dan untuk kabel jalur desainnya itu ambil dari bekas yang ke mekanik ya yang ke motor-motor aja ya teman-teman seperti itu ya sangat mudah ya dan ini mudah dipasang sendiri dan cepat ya kita langsung pasang di bagian depannya panel ya nanti kita akan tes kita rapihkan dulu ini untuk tipnya nih saya punya saya ya tapi ini ini sudah saya jual ya ini saya dibeli sama orang bekasi ya dan ini saya tinggal rapihkan lagi dan nanti setelah rapih saya kirim ke bekasi ya ke yang belinya kita rapihkan dulu dan untuk video perapiannya saya skip saja teman-teman biar enggak terlalu lama kita tinggal tes ya dan saya memakai speaker 10in kali 2 dan 8in kali 2 tuh ya Oke kita akan langsung tes saja Oke langsung kita on kan ya ya sudah on ya ini bluetooth sudah main akan putar musik dari bluetooth ya pakai musik yang aman-aman saja ini sudah terhubung ya udah main ya kita tinggal besarkan saja ya Oke teman-teman ini saya belum putar untuk gigapasnya ya pasnya sudah oke ya dan kita akan putar untuk gigapasnya ya selamat menikmati oke teman-teman basnya lebih menggelegar lagi ya dan ini polom saya baru di angka 3 ya ini sudah sangat gelar sekali ya ini angka 3 ya ini untuk gigapasnya juga saya baru pakai separoh ya belum sampai mentok oke teman-teman begini ya cara pasang gigapas di tipdeck polytron ya polytron lama ya baru juga sama ya masalahnya seperti itu ya Oke teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih saya akhirnya dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang lainnya